Kompak dalam peran, kompak pula dalam keseharian. Inilah potret dua bintang dari dua generasi berbeda, Reski Aditya dan Anjas Mara. Memainkan lakon ayah dan anak di sinetron Cinta Buta, Reski dan Anjas Mara tak tanggung-tanggung demi totalitas. Keduanya bahkan rela merogoh kocek demi menunjang penampilan dan karakter mereka di sinetron Cinta Buta. Baru-baru ini, Reski Aditya dan Anjas Mara melakukan fitting jazz di salah satu tempat desainer ternama. Tapi benarkah, selain untuk keperluan syuting, Reski juga melakukan fitting untuk jazz pernikahannya dengan Razor Patrizia? Seperti apa reaksi Reski saat disindir Anjas Mara tentang jazz pernikahan? Selamat siang semuanya. Di sini ada saya dan sama papa, Anjas. Jangan ke sini ya, ke sini. Oh iya, di sini ada papa saya dan saya. Bareng-bareng kita lagi ngepas bikin jazz. Fitting buat pernikahannya, Reski. Di sinetron. Iya dong, segera aja. Segera coming soon. Moga-moga doain aja biar lancar. Ini saya kebetulan ada dua jazz juga yang harus saya coba. Sengaja kita kembaran, ini warna abu-abu. Ini rencananya nanti pada saat dia nikah dengan seseorang. Perihal seseorangnya siapa kita belum tahu. Ex gitu. Ex. Entah sebatas candaan atau memang Reski Aditya tengah mempersiapkan jazz pernikahan, yang jelas beradu acting dengan Anjas Mara adalah pengalaman berharga bagi Reski Aditya. Tak hanya ilmu di dunia peran, Reski juga banyak mendapat masukan untuk menjaga penampilan. Aku tadinya sebelum bareng-bareng kerja bareng sama Pak Anjas, yang penting kelihatan enak aja gitu. Tapi ternyata pas dikasih tauin sama dia, dikasih banyak input yang membangun gitu. Jadi yaudah dia ajarin banyak hal gitu. Jadi untuk lebih baik lagi gitu. Lebih keren, lebih ini gitu. Enggak sih inisiatif aja, kita inisiatif berdua gitu. Karena kan memang kalau dilihat di tayangan juga kan enak gitu kan. Bokap juga keren gitu kan. Jadi anaknya juga berusaha keren gitu. Shooting bareng Anjas, dia ajarin buatnya. Jadi detailnya juga memang beda gitu. Bagi Anjas Mara yang telah menjadi aktor senior dan bermain di banyak judul sinetron, ia tak hanya menyerahkan soal penampilan pada orang kostum di lokasi syuting. Agar terlihat beda dan sempurna, Anjas Mara kerap memesan jazz sendiri. Dan ini pula yang dilihatnya dari sosok Reski, di mana pemeran Raihan tersebut tak jarang mempersiapkan kostum sendiri. Ini suhu, jadi Pak Anjas ini suhu, dia sifu. Jadi banyak hal yang input-input bagus untuk membangun, dia banyak membantu gitu. Karena memang pengalamannya banyak, pialanya juga banyak ya kan. Jadi wajar lah untuk ngembang. Banyak aktor-aktor muda yang paling memperhatikan perihal performance itu Riski. Itu, gue frankly speaking aja nih sama lo gitu loh. Lo memodal gitu loh bos. Ada juga pemain yang gak memodal. Ada, cuman lo siapin aja semuanya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut pengennya disiapin gitu loh. Padahal kan sebenarnya kalau untuk kita pengen kelihatan bagus ya harus di-design juga gitu loh. Nah, saya bilangnya tuh harus ada gitu loh. Bangun karakternya seperti apa. Nah, Riski adalah salah satu pemain muda yang menurut aku adalah dia punya itu gitu loh. Sudah makin dekat aja ya sama bulan Ramadan. Makin gak sabar pengen lihat aksi Bang Deddy Miswar dan kawan-kawan dalam sinetron para pencari Tuhan Jilid 12 nanti. Dan yang tak kalah antusias juga adalah artis Rangga Azok. Yang tak sabar, ingin menemukan jodoh hingga nekat. Ingin melakukan ta'aruf. Tapi benarkah Rangga sudah memiliki target cewek idaman? Gue sempet kayak, udahlah gue males pacaran pengen ta'aruf gitu. Mungkin dari situ kali jadi banyak, banyak banget ada yang nge-DM Instagram. Dispun sama deh aprovecha pengen ta'aruf. Pi Autor Terima kasih.